23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya, kayak gini Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi Bertemu para sahabat Dan berbagi banyak cerita Ya, pernah sih melambat pekerjaan Tapi gak ada hasilnya Hingga akhirnya Sebagai generasi milenial Aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru Positif thinking Terus berusaha menjadi yang terbaik Karena kita Generasi milenial Bisa jadi pengusaha Maksimum Maksimnya pengusaha sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nah'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyi'ati a'malina Man yahdihillah falamudillah lah Wa man yudhulil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Sayyidana Muhammad Abduhu wa Rasuluh La nabiya ba'dah Ya ayuhal ladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa ba'd ma'asiral muslimin Para pemirsa niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan Keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW Masyurul muslimin Di pagi yang berbahagia ini Kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku bertauhid Kita melanjutkan pembacaan kitab Akidatul Tauhid Yang ditulis oleh Dr. Saleh Ibn Fawzan Al-Fawzan Hafizahullah Dan kita memasuki fasal yang keempat Al-Faslur Rabi' Al-Ibadatu Ma'naha Wa shumuluha Ibadah Definisi ibadah Maknanya Dan cakupannya Jadi disini beliau akan menjelaskan kepada kita Apa definisi dari ibadah itu sendiri Dan apa saja cakupan dari kata ibadah Mencakup apa saja ibadah itu Sehingga mudah-mudahan Kita bisa mendapatkan gambaran Tentang apa sebenarnya ibadah Dan apa yang tidak bisa disebut dengan ibadah Beliau berkata Ma'nal ibadah Aslul ibadah At-tadhallul wal khudu' Asal kata dari ibadah Memiliki ma'na At-tadhallul Yaitu merendah Menghina Menghinakan diri kita Wal khudu' Dan tunduk Oleh karena dalam bahasa Arab disebutkan At-tariqul mu'abbad At-tariq al mu'abbad Jalan yang mu'abbad Jalan yang sering kita lewati Sehingga dia menjadi turun Sehingga dia menjadi rendah Itulah asal kata dari ibadah Yaitu At-tadhallul wal khudu' Menghinakan diri kita Dan merendah tunduk kepada Allah SWT Ada pun secara pengertian Syariat kata beliau Laha ta'arif kathirah Ibadah ini memiliki banyak sekali definisi Minha diantaranya Ada yang mengatakan bahwa Ibadah itu adalah Mentaati Allah SWT Dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Melalui lisan para rasulnya Jadi itu definisi yang pertama Apa itu? Taat kepada Allah SWT Dengan melaksanakan apa-apa yang ia perintah Melalui lisan para rasulnya Itu salah satu definisi ibadah Taatullah Taat kita kepada Allah Bimtitha lima amarallahu bihi Dengan melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan Ala al-sunati rusulihi Melalui lisan-lisan para rasul utusan Allah SWT Wa minha kata beliau Di antara definisi ibadah Menghinakan diri kita dihadapan Allah SWT Yaitu seseorang Berusaha untuk Menghinakan dirinya dihadapan Allah Merendahkan dirinya dihadapan Allah SWT Disertai dengan rasa cinta yang besar Yang dibarangi dengan rasa cinta Kepada Allah SWT Jadi merendah Yang dasarnya Adalah kecintaan kepada Allah SWT Ada pun definisi yang Mencakup makna ibadah secara umum Dan ini definisi yang baik Ibadah Adalah ismun jami'un Likulli ma yuhibbuhullah Mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridui oleh Allah SWT Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridui oleh Allah SWT Maka Allah SWT Segala sesuatu yang Allah SWT Segala sesuatu yang Allah SWT Maka itu adalah ibadah Disebut ibadah Al-ibadah itu Ismun Dia adalah kata Jami'un Yang mencakup Likulli ma yuhibbuhullah Setiap perkara yang dicintai oleh Allah Wa yaradah Yang Allah SWT Yang Allah SWT Minal aqwali wal a'mal Baik itu berupa Aqwal Yaitu ucapan-ucapan Atau Aqwal Perbuatan-perbuatan Az-zahirah wal-batinah Baik yang zahir yang terlihat Atau yang tersembunyi Ini kata Dr. Saleh Ibn al-Fawzan Adalah definisi yang baik Definisi yang paling kuat Yaitu Al-ibadah itu Ismun Jami'un Dia adalah kata Yang mencakup Likulli ma yuhibbuhullah Wa yaradah Apa-apa yang Allah cintai Dan apa-apa yang Allah ridai Minal aqwal Baik berupa ucapan-ucapan Wal af'al Perbuatan-perbuatan Az-zahirah wal-batinah Baik yang terlihat Atau yang tidak terlihat Selama itu diridai oleh Allah s.w.t Dicintai oleh Allah s.w.t Maka itu adalah Iba-ibadah Dan ibadah ini terbagi Menjadi ibadah hati Ibadah lisan Dan ibadah badan Jadi ada tiga bagian Sebagaimana iman itu di hati Di lisan dan di perbuatan Begitupun ibadah Ibadah itu terbagi Ibadah itu terbagi ke dalam Ibadah hati Ibadah lisan Dan ibadah badan Yaitu perbuatan Fal-kawf wal-raja'u Wal-mahabbat Wal-ttawakkulu Wal-ragbat Wal-rahbah Ibadah Ibadah Maka al-kawf Rasa takut Al-raja'ah Cinta Tawakkan Ya Harapan Kecemasan Ibadah Ibadah Ini semua ibadahnya hati Khawf Ada rasa takut di hati kita Takut kepada Allah Apabila kita bermaksiat Takut tidak diterima Amal kita Takut Ar-raja'ah Harap Mengharapkan rahmat Allah Mengharapkan ampunan Allah Mengharapkan petunjuk Harap itu dari hati Al-mahabbat Rasa cinta Itu ibadah Itu pun amalan hati Jadi hati kita ini Beramal Beribadah kepada Allah Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mahabbah Oleh karenanya Ibadah mahabbah ini Tidak boleh kita palingkan kepada Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya kita tidak boleh Mencintai sesuatu Melebihi cinta kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Katakanlah Apakah anak kalian Orang tua kalian Keluarga kalian Saudara kalian Harta yang kalian miliki Perniagaan yang kalian khawatir Kerugiannya Rumah-rumah mewah yang kalian sukai Ahabbu ilaikum minallahi wa rasuli Lebih kalian cintai Dibandingkan Allah Dan Rasulnya Fata rabbasu Tunggu Hatta ya'tiallahu bi'amri Sampai Allah Mendatangkan Keputusannya Jadi cinta Yang ada di hati kita Itu ibadah Maka cinta kita Yang tertinggi Adalah Kepada Allah Kepada Rasul Dan di atas dua Poros ini Kita mencintai yang lain Mencintai manusia Dikarenakan Kecintaan kita Kepada Allah Kecintaan kita Kepada Rasulullah S.A.W Oleh karena Dalam hadis Dikatakan Awthakul ural iman Ikatan iman Yang paling kuat itu adalah Al-hubbu fillahi Wal-bugdu fillah Mencinta karena Allah Dan membenci Karena Allah S.W.T Artinya kita Mencintai seseorang Karena ketaatan dia Kepada Allah Karena dia Seorang muslim Karena dia orang Yang beriman kepada Allah Kita mencintainya Dan kita Membenci berlepas diri Dari orang-orang yang Allah berlepas diri Dari mereka Dikarenakan Kemaksiatan mereka Dikarenakan Kekufuran mereka Dikarenakan Kesyirikan mereka Dikarenakan Kefasikan mereka Kita berlepas diri Walaupun nanti Ada yang berlepas diri Sifatnya total Kepada orang-orang kafir Ada yang berlepas diri Sifatnya nisbi Relatif Artinya seorang muslim Bermaksiat Kita berlepas diri Dari kemaksiatannya Tapi kita masih Berloyalitas Memberikan nasihat Memberikan Apa namanya Mengucapkan salam Apabila bertemu Mendatangi rumahnya Apabila dia mengundang kita Dan lain sebagainya Ada pun Mengucapkan tasbih Mengucapkan tahlil La ilaha ilaha ilallah Takbir allahu akbar Mengucapkan alhamdulillah Bersyukur Adalah Billisani wal kalab Adalah dengan lisan Dan Dan hati Jadi ada tasbih dengan lisan Ada dengan ha Dengan hati Wassalat Wal-zakatu wal-zakatu wal-hajju wal-jihad Dilakukan oleh hati Dilakukan oleh hati Dan badan Dan itu sangat banyak Kata beliau Wal-ibadah itu Ibadah itu Iyallati khalakallahu Al-khalqa min ajliha Ibadah adalah tujuan Dimana Allah Menciptakan makhluk Jadi Allah Menciptakan jin Allah menciptakan manusia Min ajli An ya'budullaha Wala Yusyrikubihi syai'ah Yaitu agar mereka Beribadah kepada Allah Dan agar mereka Meninggalkan segala Bentuk Kesyirikan Kala ta'ala Allah berfirman Dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat Ayat 56 Wa ma khalaqtul jinn Wal-insa Illa liya'budun Dan aku Kata Allah Tidak menciptakan jin Dan tidak juga Menciptakan manusia Kecuali agar mereka Beribadah kepada aku Yaitu agar manusia Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan memurnikan Allah Dalam ibadah Karena ibadah adalah Hakkullahi ta'ala Hakkullah Ayya'buduhu Wala yusyrikubihi syai'ah Hak Allah Adalah Agar mereka Beribadah Kepada Allah Dan tidak Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah Berfirman Ma uridu minhum Min rizki Wa ma uridu Ay yut'imun Aku tidak Aku tidak berharap Dari mereka Kata Allah Agar mereka Memberikan aku rizki Dan aku tidak meminta Dari mereka Makanan Innallaha huwa razzak Dhu'l-quwati Al-matin Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Huwa razzak Dia lah yang memberikan Rizki Dia lah pemilik Kekuatan Kekuatan yang sempurna Dan dia yang Maha kokoh Maha sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ibadah yang sedang kita bahas Hakikatnya adalah Tujuan Atau hikmah Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan Jin dan manusia Oleh karena kita Tidak boleh Lupa Kita terlalu sibuk Dengan dunia Sehingga kita lupa Untuk apa kita Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita semua Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mengabdi Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Melaksanakan Semua yang Dia perintahkan Ya imtithalu awamirihi Melaksanakan Semua perintahnya Wajitina Bunawahi Dan meninggalkan Apa-apa Perkara Yang dia larang Kemudian Beliau berkata Fa'akbar subhanahu Annal hikmata Min khalqil jinni Wal ins Hiya qiyamuhum Bi'ibadatillah Di ayat ini Allah mengabarkan Bahwa hikmah Diciptakannya Jin dan manusia Adalah agar mereka Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Wallahu Ghaniyun An ibadatihim Walaupun Sebenarnya Allah itu Maha kaya Dari ibadah mereka Artinya Seandainya Manusia pun Tidak beribadah Kepada Allah Allah tidak Merugi Sama sekali Tidak berkurang Kemuliaan Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sebaliknya Seandainya Semua manusia Sejak pertama Sampai terakhir Mereka semua Beribadah Kepada Allah Mereka semua Takwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak menambahkan Kebaikan sedikitpun Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita Sebenarnya Yang butuh Ibadah Allah tidak butuh Ibadah Kenapa kita Membutuhkan Ibadah Karena kita Ingin sampai Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Allah gariskan Yaitu Ibadah Dengan beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan sampai Menuju tujuan kita Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bukan Allah yang Memerintahkan Ibadah Bukan Allah Yang membutuhkan Ibadah Tetapi Kita Yang memerlukan Ibadah Karena dengan Rahman Dan rahimnya Allah telah Menjadikan Jalan menuju Allah Adalah Melalui Jalan Ibadah Wa innama Huwal muhtajuna Ilayha Lifaqrihim Ilallahi Ta'ala Yang membutuhkan Ibadah Adalah Mereka Para hamba Karena mereka Sangat butuh Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Faya'budunahu Ala Wifqi Syari'atih Maka Manusia Dituntut Untuk beribadah Sesuai Dengan Tuntunan Syari'at Faman Aba An Ya'budallah Fahuwa Mustakbir Dan siapa Yang enggan Tidak Mau beribadah Kepada Allah Maka ini Orang yang Sombong Sebagaimana Allah katakan Terkait Dengan Iblis Aba Dia Enggan Wastakbar Dia Sombong Wakana Maka Termasuklah Dia Orang-orang Yang Kafir Kenapa Dia Termasuk Orang-orang Yang Kafir Karena Dia Aba Karena Dia Enggan Wastakbar Karena Dia Sombong Wakana Minal Kafirin Maka Jadilah Dia Termasuk Orang-orang Yang Kafir Aba Wastakbar Wakana Minal Kafirin Dia Enggan Tidak Mau Dia Sombong Wakana Minal Kafirin Yang Tidak Mau Sujud Kepada Nabi Adam Yaitu Iblis Diponis Kafir Oleh Allah Lalu Bagaimana Dengan Yang Tidak Mau Sujud Kepada Allah Mana Yang Lebih Buruk Tidak Mau Sujud Kepada Nabi Adam Lebih Buruk Ataukah Lebih Buruk Tidak Mau Sujud Kepada Allah Subhanahu Padahal Sujud Kepada Nabi Adam Bukan Sebagai Bentuk Ibadah Tetapi Sebagai Bentuk Ihtiram Penghormatan Sebagai Bentuk Ikram Kemuliaan Kemuliaannya Bagi Adam Ketaatannya Kepada Allah Jadi Seandainya Iblis Mau Sujud Kepada Nabi Adam Sujudnya Ini Adalah Sebagai Bentuk Penghormatan Dan Sujudnya Iblis Adalah Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Seandainya Dia Mau Sujud Tapi Dia Tidak Mau Sujud Aba Dia Enggan Wastakbar Dia Sombong Maka Termasuklah Dia Orang-orang Yang Kafir Yang Ingkar Kepada Allah Subhanahu Kemudian Kemudian Beliau Berkata Anwa'ul Ibadah Wasyumulaha Jenis-jenis Ibadah Dan Cakupan Ibadah Al-Ibadatulaha Anwa'un Kethirah Ibadah Itu Memiliki Banyak Jenis Fahiyyat Tashmal Kulla Anwa'it Ta'at Zahirati Alal Lisani Wal Jawarih Sesungguhnya Ibadah Itu Mencakup Segala Bentuk Keta Baik Yang Nampak Baik Yang Berasal Dari Risan Ataupun Dari Anggota Badan Wasadirah Anil Kalab Begitupun Yang Muncul Dari Hati Kethikr Wattasbih Wattahlil Wattilawatil Quran Seperti Berzikir Bertasbih Bertahlil Membaca Al-Quran Wassalatu Wazzakatu Wassiyam Begitupun Salat Zakat Dan Puasa Wal-Hajju Wal-Jihad Wal-Amru Bil-Ma'rufi Wal-Nahyu Anil Mungkar Begitupun Melaksanakan Haji Berjihad Menegakkan Agama Allah Begitupun Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Ini sebuah Ibadah Wal-Ihsanu Wal-Ihsanu Ila Al-Aqaribi Wal-Yatama Wal-Masakini Wabni Sabil Begitupun Masuk Katagar Ibadah Berbuat Baik Kepada Karib Kerabat Anak-anak Yatim Orang-orang Miskin Orang-orang Yang kehabisan Perbekalan Dalam Perjalanan Wakadhalika Hubbullahi Warasulih Begitupun Diantara Ma'na Ibadah Adalah Mencintai Allah Dan Rasulnya Wakasyiatullahi Wal-inabati Ilaih Dan Rasa takut Kepada Allah Dan Selalu Kembali Kepada Allah Itu Pun Ibadah Mengikhlaskan Agama ini Hanya untuk Allah Begitupun Diantara Ma'na Ibadah Adalah Bersabar Dengan Semua Aturan Allah Kita Laksanakan Menerima Semua Ketentuan Allah Menggantungkan Hati Kepada Allah Berharap Rahmat Allah Ini Semua Ibadah Takut Terhadap Azab Allah Maka itu Semua Syamilun Mencakup Atas Perbuatan Perbuatan Hamba Jadi Ibadah itu Mencakup Banyak Sekali Perbuatan Perbuatan Hamba Apabila Dia Meniatkan Dari Perbuatannya Al-Qurbah Yaitu Mendekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hatta Apabila Apabila Adat Itu Kita Maksudkan Dalam Rangka Menguatkan Diri Kita Untuk Melaksanakan Ketahatan Olahraga Misalnya Kenapa Olahraga Agar Sehat Agar Selalu Bisa Beribadah Kita Makan Sayur Sayuran Kenapa Makan Sayur Sayuran Agar Sehat Agar Selalu Bisa Beribadah Begitu Ini Adat Ini Kebutuhan Tapi Bisa Bernilai Ibadah Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Tidur Wal Akli Makan Wasyurup Minum Seperti Tidur Makan Minum Membeli Menjual Mencari Nafkah Menikah Ini Semua Bisa Bernilai Ibadah Ketika Diniatkan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa Inna Hadihil Adat Ma' Niyat Salihat Tasiru Ibadah Sesungguhnya Ini Semua Makan Minum Tidur Jual Beli Bekerja Menikah Dan lain Sebagainya Ini Bisa Menjadi Ibadah Dengan Apa Dengan Berniat Menikah Agar Kita Bisa Menjaga Kesucian Dalam Rangka Mengikuti Sunnah Rasulullah Alihissalat Wassalam Bekerja Agar Bisa Memberikan Nafkah Untuk Istri Untuk Anak Anak Agar Bisa Agar Tidak Meminta Minta Kepada Manusia Agar Bisa Menjaga Kehormatan Agar Bisa Membayar Zakat Agar Bisa Bersedekah Agar Bisa Membeli Baju Untuk Salat Agar Bisa Melaksanakan Haji Agar Bisa Melaksanakan Umrah Badan Dan lain sebagainya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karena Hendaknya Kita Senantiasa Berdoa Allahumma Ya Allah A'ini Ala Zikrika Wa Syukrika Wa Husni Ibadatik Ya Allah A'ini Tolonglah Aku Ya Allah Ala Zikrika Mengingat Wa Syukrika Bersyukur Kepadamu Wa Husni Ibadatik Ya Allah Agar Ibadahku Lebih Baik Lagi Ya Allah Ya Mukallibal Kulub Thabit Kalbi Ala Dinik Wahai Engkau Zat Yang Membolak Balikan Hati Kami Tetapkan Hati Kami Di Atas Agamamu Ya Musarrif Al Kulub Sarif Kalbi Ala Ta'atika Ya Rabb Wahai Zat Yang Membolak Balikan Hati Kami Balikan Hati Kami Di Atas Ketaatan Berdoa Kita Berdoa Memohon Kepada Allah Mudah-mudahan Kita Diberikan Istiqamah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Kemana-mana Ma'asir Al Muslimin Menyajikan Aneka Minuman Hangat Dan Berkelas Secara Praktis Dan Elegan Electric Kettle BT 119 Arditek Dengan Desain Yang Elegan Dan Berkelas Anda Bisa Menyajikan Aneka Macam Minuman Dalam Kondisi Yang Panas Dan Siap Dinikmati Praktis Dan Portable Untuk Kebutuhan Travelling Backpacker Mudik Maupun Digunakan Di Hotel Dan Restoran Terbuat Dari Material Stainless Steel Berkualitas Kapasitas Tabung 1,8 Liter Pemanas Portable Bertenaga Listrik Yang Hemat Energi Flexible Dapat Diputar 360 Derajat Dilengkapi Gagang Pengaman Dari Bahan Isolator Berkualitas Anti Gores Automatic Power Switch Yang Akan Mati Secara Otomatis Ketika Air Mendidih Dilengkapi Dengan Illuminated Power Indikator Serta Boil Dry Protection Dapatkan Produk Ini Di Toko Mesin Maxindo Terdekat Di Kota Kota Anda Kunjungi Situs Kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya Penusaha Sukses Ayo Ambil Peluang Bisnis Dari Jajanan Populer Aneka Waffle Bersama Maxindo Top Quality Brand Dalam Bidang Mesin Snack Waffle Dengan Bentuk Yang Unik Dan Edible Mesin Heart Shape Waffle Tipe MKS HSW 01 Maxindo Anda Dapat Membuat Jajanan Waffle Unik Berbentuk Hati Yang Pastinya Disukai Oleh Banyak Kalangan Dengan Aneka Fitur Dan Keunggulan Mesin Dilengkapi Dengan Thermostat Pengatur Suhu Dan Fitur Timer Bodi Mesin Dari Bahan Stainless Steel Berkualitas Yang Tentunya Sangat Awet Dan Hygienis Sesuai Standar Food Safety Internasional Pen Pemanggang Di Bagian Atas Dan Bawah Dari Bahan Teflon Anti Lengket Membuat Yang Ringkas Mudah Untuk Dipindahkan Serta Ideal Untuk Semua Konsep Usaha Dapatkan Produk Ini Di Toko Mesin Maxindo Terdekat Di Kota Kota Anda Kunjungi Situs Kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesin Pengusaha Sukses Mesin Serutan Es Salju Alat Taiwan Mesin Serutan Es Salju Tipe MKS Ice 28 Mesin Berkualitas Tinggi Dengan Desain Trendy Yang Unik Dan Menarik Mudah Untuk Dioperasikan Oleh Semua Kalangan Dengan Fitur Ginerja Mesin Yang Ditawarkan Mesin Dilengkapi Dengan Tuas Pengunci Serta Case Penutup Membuat Mesin Lebih Aman Dan Lebih Rapi Saat Dioperasikan Dengan Pisau Serutan Dari Bahan Sten Listri Yang Berkualitas Membuat Hasil Serutan Es Salju Lebih Optimal Dan Efisien Ketebalan Serutan Dapat Diatur Sesuai Dengan Kebutuhan Hasil Es Serut Dapat Langsung Ditampung Pada Bagian Bawah Dan Langsung Ditambahkan Aneka Macam Topping Atau Bahan Tambahan Lainnya Sesuai Dengan Selera Konsumen Konsumsi Listrik Lebih Hemat Mudah Untuk Dibersihkan Tanpa Menghabiskan Banyak Waktu Sangat Praktis Dan Menguntungkan Dapatkan Produk Ini Di Toko Mesin Maxindo Terdekat Di Kota Kota Anda Kunjungi Situs Kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesin Pengusaha Sukses Mesin Magbret Tipe ARD BM 55X Bersama Ardin Spesialis Peralatan Dan Mesin Mesin Kebutuhan Dapur Keluarga Mesin Magbret Tipe ARD BM 55X Sekarang Anda Bisa Membuat Aneka Macam Olahan Kuliner Berbahan Dasar Tepung Tepungan Dari Awal Hingga Jadi Sangat Mudah Dioperasikan Cukup Menekan Satu Tombol Untuk Memproses Hingga 25 Olahan Menu Yang Berbeda Desain Mesin Elegant Dan Minimalis Sangat Eye Catching Untuk Penempatan Dan Higienis Anda Juga Akan Mendapatkan Bonus Tambahan Berupa Satu Buah Ice Cream Barrel Cantik Dan Berkualitas Konsumsi Listrik Hanya 550 Watt Sangat Hemat Untuk Pemakaian Di rumah Tangga Buruan Dapatkan Segera Dapatkan Produk Ini Di Toko Mesin Maxindo Terdekat Di Kota Kota Anda Kunjungi Situs Kami Di www. Maxindo.com Maxindo Mesin Pengusaha Sukses Ambil Peluang Aneka Macam Kreasi Kuliner Mii Yang Laris Dan Menguntungkan Maxindo Pilihan Investasi Tepat Bagi Para Pengusaha Mii Yang Akan Memulai Usaha Dengan Lebih Mudah Hemat Dan Menguntungkan Mesin Cetak Mii Manual Tipe MKS 150B Maxindo Telah Banyak Digunakan Oleh Ribuan Pengusaha Mii Di Seluruh Indonesia Dengan Desain Minimalis Material Full Stainless Yang Dilengkapi Handle Pengaman Mudah Untuk Dioperasikan Namun Dengan Hasil Yang Maksimal Ukuran Cetakan Moulding Mii 2mm Dan Gratis Cetakan Tambahan Berukuran 3mm Dimensi Yang Ringkas Membuat Mesin Mudah Untuk Dipindah Tempatkan Mudah Juga Untuk Dipersihkan Multifungsi Selain Untuk Memproduksi Mii Anda Juga Bisa Gunakan Mesin Ini Untuk Membuat Kulit Pastel Lumpia Pangsit Cistik Kuetiau Dan Lain Lain Lebih Hemat Dan Menguntungkan Untuk Anda Yang Baru Memulai Usaha Dapatkan Produk Ini Di Toko Mesin Maksindo Terdekat Di Kota Kota Anda Kunjungi Situs Kami Di www.maksindo.com Maksindo Mesin Menusaha Sukses Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Di kesempatan yang pertama Kita sudah membaca Pasal yang keempat Yang berjudul Al-ibadatu Ma'naha Washumuluh Washumuluh Ibadah Maknanya Dan cakupannya Dan sudah kita sampaikan Bahwasannya Makna ibadah Yang dibawakan oleh beliau Definisi yang paling baik Adalah definisi Yang mengatakan Bahwa ibadah itu adalah Ismun jami'un Likulli ma yuhibbuhullahu Wayardah Minal aqwali Wal af'al Az-zahirah Wal batinah Itu definisi ibadah Yaitu adalah Ibadah adalah kata Yang mencakup Yang mencakup Dikatakan di sini Ustaz Saya setiap hari Ikut suami solat Berjamaah ke masjid Apakah saya mendapat Perlindungan dari Padang Mahsyar Nanti Wallah Alhamdulillah Seorang wanita Diperbolehkan Mendatangi masjid Dengan izin Suaminya Berdasarkan hadith Nabi Sallallahu alaihi wasallam La tamna'u Ima'allah Masajidallah Janganlah Sekali-kali Kalian wahai Para suami Melarang Para wanita Mendatangi masjid Apakah ketika Wanita melazimi Masjid Maka wanita tersebut Termasuk orang-orang Yang mendapatkan Naungan Kelak Pada hari kiamat Karena ada hadith Yang berbunyi Sab'atun yuzilluhumullah Yawmalazilla illazilluh Tujuh golongan Yang apa namanya Akan diberikan Naungan oleh Allah Di hari tidak ada Naungan Kecuali naungan Allah Apakah seorang istri Yang mengikuti Suami ke masjid Akan masuk ke dalam Tujuh golongan tersebut Dimana Rasul berkata Rajulun qalbuhu mu'illakun bil masajid Allah alhamdulillah Hukum asalnya Tidak Kenapa tidak Karena yang diperintahkan Untuk melazimi masjid Senantiasa salat berjamah Adalah wanita Mohon maaf Adalah laki-laki Adapun wanita Hukum asalnya Adalah salat di rumah Berdasarkan hadis Rasulullah berkata Wa buyutuhunna Khairun lahunna Dan salatnya Para wanita di rumah Itu jauh lebih baik Dan berdasarkan Firman Allah Dalam Al-Quran Wa qarna fi buyutikun Dan tetaplah kalian Berada di rumah-rumah kalian Dan bacalah ayat-ayat Yang Allah turunkan Kepada kalian Begitu kata Allah Dalam Al-Quran Di surat Al-Ahzab Wa qarna fi buyutikun Kemudian Lalu bagaimana wanita Bisa mendapatkan Predikat orang yang Mendapatkan naungan Kelak di hari kiamat Banyak Karena bukan hanya Terkait dengan masjid Ada yang terkait dengan Khashiyah Yaitu seseorang yang Sendiri Tidak ada yang melihat Tidak ada yang Mendampingi Tiba-tiba air matanya Menetes Karena mengingat Allah Maka mereka Mendapatkan naungan Begitu pun orang Yang berinfak Dengan tangan kanannya Sampai tidak Diketahui oleh tangan kirinya Yaitu Bisa dilakukan oleh Wanita Atau orang yang Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan membenci karena Allah Itu pun bisa dilakukan oleh Para wanita Jadi tidak harus kita Mengejar Walaupun wanita Tidak bisa mendapatkan Satu pintu ini Tapi masih banyak Pintu-pintu yang Yang lain Allah alhamdulillah Pertanyaan yang kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Bagaimana Kalau perempuan Datang bulan Tapi tidak kunjung Selesai Sampai manakah Batas waktu Kita boleh salat Ya Allah alhamdulillah Kata para ulama Kalau seorang wanita Datang haid Di masa Yang memang Biasa dia datang haid Maka yang pertama Harus dia lakukan Adalah melihat Kebiasaan Dia punya kebiasaan Tidak Ya misalnya Kebiasaan dia 6 hari 7 hari Maka dia berhenti Di kebiasaan tersebut Yang kedua Kalau dia belum Memiliki kebiasaan Kata para ulama Maka dia Hendaknya melihat Darah Melihat Ini darah Darah haid Atau bukan Karena darah haid Ma'ruf Dalam hadis dikatakan Bahwa darah haid itu Darah yang hitam Yang baunya Ma'ruf Dikenali Jadi yang pertama Dengan Ada Dengan melihat Kebiasaan yang sebelumnya Biasanya sebelumnya Berapa Ustaz saya 20 tahun Selama 20 tahun Atau 15 tahun Selalu 6 hari 7 hari Tiba-tiba Sekarang datang Sampai sekian hari Ya sudah kembalikan Kepada kebiasaan sebelumnya Rasulullah berkata Yang kedua Kalau dia belum punya kebiasaan Maka Dengan cara Melihat Apakah itu darah haid Ataukah darah segar Karena darah haid Dikenal oleh para wanita Yang ketiga Kalau kebiasaan dia belum punya Kemudian Dia pun tidak bisa membedakan Maka dikembalikan Kepada Kebiasaan Kebiasaan umumnya Wanita di daerah tersebut Berapa lama haidnya Walaupun nanti Para ulama berbeda pendapat Tentang berapa Masa haid yang paling panjang Berapa masa haid yang paling panjang Dan yang masyur Di mazhab Imam Syafi Ada 15 hari Itu yang pendapat Imam Syafi Walaupun dibantah oleh Para ulama yang lain Mengatakan Ucapan 15 hari Tidak ada dalil yang Yang sarih Yang kuat Tentang masalah tersebut Tapi yang umum Dikenal di masyarakat Kalau memang Tidak bisa Tidak punya kebiasaan Lalu apalagi Tidak bisa membedakan Lalu Apa namanya Maka paling lambat Itu adalah 15 hari Kalau memang dia Darahnya masih berwarna apa Masih berwarna Seperti darah Darah haid Tapi kalau sudah Darahnya segar Dan ternyata Kita punya kebiasaan Sebelumnya 7 hari Atau 6 hari Kembalikan kepada Kebiasaan Rasulullah berkata Seorang wanita itu Solat Antara 23 hari Atau 24 hari Artinya 23 hari Kalau haidnya 7 hari 24 hari Kalau haidnya 6 6 hari Bolehkah berkumpul Di rumah orang Yang sudah meninggal Dunia Sambil Kajian Tanpa Makan Allah Tidak ada Perintahnya Untuk kajian Ataupun Melakukan Apapun Yang ada Adalah Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Keluarga Ja'par Sedang Bersedih Hiburlah Mereka Bawakan Untuk mereka Makanan Minuman Ya hadiah Untuk menghibur Ya kalau misalnya Kita berkumpul Di sana Lalu ada Ustadz yang datang Kita katakan Ustadz Kasih nasihat dong Agar kami Sabar Ya gak ada masalah Memberikan nasihat Ya tetapi Jangan dibilang Bahwa itu Sunnah Ya hanya Momentum saja Kita berkumpul Di sana Daripada Apa namanya Hanya Berduduk Tidak ada Faidahnya Kalau memang Ada yang berilmu Apa salahnya Dia menyampaikan Ilmu Apa salahnya Dia menyampaikan Ilmu Yang dia miliki Terkait dengan Musibah Yang sedang Dihadapi oleh Sahibul Musibah Pertanyaan Yang selanjutnya Pertanyaan Di luar tema Semuanya Di luar tema Belum ada yang Pas dengan Tema kita Amalan Amalan Apa yang bisa Menjauhkan Dari azab Kubur Banyak Amalan Yang bisa Menjauhkan Dari azab Kubur Misalnya Adalah Bersih Ketika Beristinjak Jadi ketika Kita cebok Membersihkan Bekas kotoran Adalah Harus Benar-benar Bersih Harus Benar-benar Suci Harus Benar-benar Bersih Kebanyakan Azab Kubur itu Disebabkan Oleh Salah satunya Adalah Tidak bersih Ketika Istinjak Begitupun Menjauhi Perbuatan Namimah Perbuatan Namimah Karena dalam Hadis Dikatakan Bahwa Rasulullah Melewati Ada dua Kubur Yang sedang Diazab Rasul Tahu Dari mana Dari wahyu Kemudian Rasulullah Berkata Keduanya Diazab Dan mereka Tidak Diazab Kecuali Oleh sesuatu Yang Dianggap Tidak Besar Oleh manusia Artinya Dianggap Remeh Yang pertama Diazab Gara-gara Tidak bersih Ketika Cebok Karena Kalau tidak bersih Ketika Cebok Dampaknya Solat Tidak sah Kalau Solat Misalnya Kita Buang air Kecil Lalu Tidak bersih Ceboknya Ketika Kita Solat Solat Kita Tidak Sah Karena Mungkin Ada Najis Yang Masih Tersisa Yang Kedua Yang Satu Lagi Di Azab Gara-gara Apa Selalu Berjalan-jalan Di tengah Manusia Namimah Adu Domba Begitupun Di antara Amalan Yang Bisa Menghindarkan Kita Dari Azab Kubur Adalah Senantiasa Berdoa Memohon Perlindungan Dari Azab Kubur Setiap Kali Ba'ad Tashahud Jadi Setiap Ba'ad Tashahud Di antara Doa Yang Nabi Ajarkan Adalah Allahumma Inni A'udhu Bika Min Azabi Jahannam Ya Allah Aku Mohon Perlindungan Dari Azab Neraka Wamin Azabil Qabr Dari Azab Dikubur Wamin Fitnatil Mahya Wal Mamat Wamin Shari Fitnatil Masih Dajjal Dan Aku Memohon Perlindungan Kepadamu Dari Fitnah Kehidupan Dan Kematian Dan Aku Memohon Perlindungan Kepadamu Dari Fitnah Dajjal Begitupun Memohon Setelah Salat Juga Boleh Doanya Sudah Kita Sampaikan Kemarin Di rubrik Seram Bin Abawi Di antara Doa Nabi Setelah Salat Allahumma Inni A'udhu Bika Min Al-Jubni Allahumma Inni A'udhu Bika Min Al-Jubni Ya Allah Aku Memohon Perlindungan Kepadamu Dari Sifat Penakut Wa A'udhu Bika Min Al-Bukhli Ya Aku Memohon Perlindungan Kepadamu Dari Sifat Kikir Wa A'udhu Bika Min An-Arudda Ila Ar-Dhalil Umur Aku Memohon Perlindungan Kepadamu Dari Wa Min Fitnati Wa Min Fitnati Dunia Wa Min Azabil Qabr Aku Memohon Perlindungan Kepadamu Dari Fitnah Dunia Dan Azab Kubur Ya Begitupun Membaca Melazimkan Membaca Surat Al-Kahfi Begitupun Melazimkan Membaca Surat Al-Muluk Dan Membaca Al-Quran Secara Umum Akan Menjadi Cahaya Kelak Di Dalam Kubur Beramal Soleh Solat Puasa Haji Karena Disebutkan Bahwa Kelak Apabila Orang-orang Yang Beriman Telah Ditanya Di Alam Kubur Akan Datang Seorang Yang Wajahnya Sangat Tampan Menemannya Di Kubur Sehingga Orang Yang Beriman Itu Bertanya Siapa Engkau Gerangan Yang Datang Wajahmu Itu Sangat Tampan Yang Mendatangkan Kebahagiaan Maka Orang Yang Tampan Ini Berkata Aku Adalah Amal-amal Amal-amal Salih Yang Kau Lakukan Selama Di Dunia Maka Perbanyak Amal-amal Amal-amal Salih Pertanyaan Yang Kelima Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Bolehkah Salat Sunnah Lebih dahulu Baru Kemudian Baca Zikir Dan Doa Dimana Zikir Doa Tersebut Dan Doa Sesudah Salat Faham Hukum Masalahnya Berzikir Dulu Jadi Jangan Langsung Menyambung Rasulullah Melarang Kita Habis Salat Langsung Menyambung Dengan Salat Harus Dikasih Fasal Dikasih Pembatas Baik Berupa Zikir Atau Berpindah Tempat Zikir Atau Berpindah Tempat Pertanyaan Yang Kenam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Amba Allah Diriyahu Jika Kita Baru Berangkat Safar Berapa Jarak Dan Lam Baru Dimulai Mengkosor Allah Disebutkan Bahwa Menurut Jumhurul Ulama Jarak Safar Itu Sekitar Berapa 75 Kilometer Itu Jarak Safar Jadi Kalau Kita Melakukan Perjalanan Sekitar 75 Kilometer Dan Kita Sudah Keluar Dari Kecamatan Atau Desa Kita Sudah Keluar Dari Kita Sudah Melakukan Perjalanan Dan Sudah Keluar Dari Kelurahan Atau Kecamatan Kita Maka Kalau Kita Sudah Sudah Mulai Boleh Menjama Dan Mengkosor Menurut Jumhur 75 Ada pun Menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah Dikembalikan Kepada Urf Dikembalikan Kepada Urf Tentunya 75 Lebih Sederhana Karena Yang Namanya Urf Kita Akan Berdebat Nanti Apa Itu Urf Apa Itu Kebiasaan Dan Kebiasaan Berbeda Artinya Kalau Untuk Dijelaskan Ke Masyarakat Lebih Sederhana Kita Kita Katakan 75 Kilo Artinya Mudah Mudah Kita Mengingat Dari Mana 75 Itu Dari Kesimpulan Para ulama Ketika Melihat Hadis Hadis Yang Menceritakan Tentang Safarnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kapan Beliau Menjama Dan Mengkosor So Walaupun Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Ada Dalil Secara Sorih Yang Mengatakan 75 Maka Dikembalikan Kepada Kebiasaan Tapi Lebih Sederhana Bagi Saya Mengikuti Jumhur Yaitu 75 Kilometer Bagaimana Jika Kita Memiliki Waktu Untuk Menyempurnakan Salat Kalau Safar Baik Ada Waktu Atau Tidak Ada Waktu Yang Utamanya Menjama Dan Mengkosor Ketika Kita Safar Baik Kita Berhenti Dalam Waktu Yang Lama Atau Berhentinya Sebentar Yang Utama Menjama Dan Mengkosor Karena Nabi Selalu Menjama Kali Safar Nabi Selalu Menjama Dan Mengkosor Ada Penelepon Yang Masuk Kita Coba Angkat Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan Ibu Mohon Mohon Maaf Ibu Suara Ibu Tidak Jelas Baik Boleh Dengan Syarat Ibu Biasa Melakukan Kobliyah Subuh Baik Maka Boleh Ibu Ibu Khodo Setelah Salat Subuh Boleh Bahwa Nabi Mengizinkan Hal Itu Baik Ya Ya Kurang hidup Kurang hidup Nasid Nasid Tentang Haji Nasid Tentang Puasa Banyak Sekali Nasid Nasid Islami Yang Tidak Diringi Dengan Alat Alat Musik Baik Berbahasa Indonesia Ataupun Berbahasa Arab Jadi Diganti Dengan Nasid Nasid Islami Banyak Nasid Nasid Islami Yang Memang Apa Namanya Kalau Memang Kita Membutuhkan Suara Itu Agar Suasana Di taman Bermain Itu Hidup Cari Nasid Islami Yang Memiliki Pesan Pesan Tentang Rukun Islam Tentang Rukun Iman Tentang Nama-nama Surat Dalam Al-Quran Asma'ul Husna Dan Lain Sebagainya Dan Kalau Kita Sudah Tahu Bahwa Musik Itu Haram Tidak Boleh Tentunya Kita Menjauhkannya Dari Anak Kita Dari Apa Namanya Dari Aktifitas Aktifitas Anak Kita Allah Al-Biswab Kembali Tadi Kepertanyaan Yang Keenam Belum Selesai Masalah Menyempurnakan Seperti berhenti Di tempat Pemberhentian Bus Walaupun Busnya Berhenti 2 jam 3 jam Kalau Ibu Bapak Sabar Tetap Saja Kita Menjama Dan Mengkosor Baik Pertanyaan Yang Ketujuh Ada Penelpon Sepertinya Coba Kita Angkat Dulu Assalamualaikum Pertanyaannya Ya 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 Maksudnya Tanah itu Dimasukkan Kemana Pak Ya 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 Dalam Setelah Tanah itu Sudah Dikapring Kita Kita Percah Ibadah Sopron Dibuat Sebagian Tapi Kita Membeli Seberapa Setelah Tanah itu Ternyata Setelah Setelah Sudah Dijadikan Sebuah Apakah Kita Dalam Peribahannya Sementara Kita Tidak 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 Terkena Riba Sama Sekali Bapak Tidak Tahu Dan Bapak Bukan Bapak Yang Melakukan Dan Bapak Tidak Tahu Perbuatan Itu Maka Bapak Tidak Terkena Apapun Walaupun Bapak Punya Kewajiban Amar Marruf Nahimungkar Menasehati Baik Pak Nurdin Baik Barakallah Baik Kita Kembali Ke Pertanyaan Dari Pesan Singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Diulang Makna Ibadah Ibadah Secara Bahasa Artinya At-tadallul Wal-khudu' At-tadallul Yaitu Menghinakan Diri Kita Dan Al-khudu' Tunduk Rendah Jadi Ibadah Secara Bahasa Tunduk Rendah Merendah Tunduk At-tariqul Mu'abbad Dalam Bahasa Arab Artinya Jalan Yang Rendah Mu'abbad Dari Kata Ibadah Kenapa Jalan Itu Menjadi Rendah Karena Banyak Diinjak Dari Kata Itulah Muncul Kata Ibadah Oleh Karenanya Inti Apa Makna Ibadah Adalah Merendah Ya Tunduk Kepada Allah Itu Ibadah Padahun Secara Syari Definisi Yang Disebutkan Oleh Beliau Adalah Al-Ibadah Ismun Jami'un Likulli Ma'yuhibbuhullahu Wa'yardah Minal Aqwal Wal'af'al Az-zahirah Wal-bautinah Al-Ibadah Adalah Ibadah Itu Adalah Ism Adalah Kata Jami'un Yang Mencakup Jadi Kata Ini Memiliki Sifat Mencakup Mencakup Apa Likulli Ma'yuhibbuhullahu Mencakup Segala Sesuatu Yang Allah Cintai Wa'yardah Dan Ya'ullah Ridai Minal Aqwal Wal'af'al Baik Dari Ucapan Ucapan Atau Perbuatan Perbuatan Az-zahirah Wal-bautinah Yang Terlihat Atau Yang Tidak Terlihat Ini Definisi Ibadah Yang Beliau Sampaikan Lalu Dikatakan Pertanyaan Yang Kedelapan Saya Bekerja Di Pasar Memakai Apa Ini Memakai BH Syahri Syahri Barangkali Tiap Solat Tidak Pernah Pakai Mukena Lagi Mungkin Memakai Baju Syari Memakai Baju Yang Syari Memakai Gami Syari Ya Bolehkah Kalau kita Solat Sudah Pakai Baju Syari Apakah Perlu Pakai Mukena Kalau Sudah Menutup Aurat Tidak Perlu Lagi Pakai Mukena Pakai Mukena Kalau Memang Belum Sempurna Menutup Aurat Tapi Kalau Sudah Sempurna Sudah Pertanyaan Yang Kesembilan Apakah Orang Yang Sudah Meninggal Bisa Pulang Ke Rumah Pada Setiap Malam Jumat Ini Pertanyaan Terkait Dengan Perkara Yang Gaib Perkara Perkara Yang Tidak Bisa Diketahui Oleh Mata Maka Kita Kembalikan Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Dan Kita Tidak Pernah Mendapatkan Dalil Dari Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Menunjukkan Bahwasanya Orang Yang Sudah Meninggal Pulang Di Hari Jumat Ini Tidak Bisa Dijawab Pake Logika Hari Ini Perkara Gaib Perkara Gaib Menurut Ahlus Sunnah Ilmunya Hanya Di Allah Berdasarkan Firman Allah Dalam Al-Quran Surat An-Namal 65 Katakan Tidak Ada Seorang Yang Tau Perkara Gaib Di Langit Dan Bumi Kecuali Allah Dalam Ayat Yang Lain Allah Berfirman Dia Yang Maha Mengetahui Perkara Yang Gaib Dan Dia Tidak Menampakkan Yang Gaib Kepada Seorang Pun Di Antara Makhluk Maka Kalau Pertanyaannya Apakah Orang Keluarga Kita Yang Sudah Meninggal Bisa Pulang Ke Rumah Di Jum'at Jawabannya Kita Kembalikan Kepada Quran Dan Sunnah Di Quran Tidak Ada Penjelasan Seperti Itu Di Sunnah Pun Tidak Ada Berita Seperti Itu Maka Hukum Masanya Kita Katakan Tidak Kita Katakan Tidak Kecuali Apa-apa Yang Sudah Dikabarkan Oleh Nabi Maka Kita Menetapkannya Sebagaimana Ditetapkan Oleh Nabi Pertanyaan Yang Selanjutnya Pertanyaan Yang Kesepuluh Kesembilan Sudah Atau Belum Sudah Kesepuluh Sekarang Apabila Kita Seorang Imam Kita Membaca Ayat Rakaat Pertama Surat Al-Ikhlas Rakaat Kedua Al-Kafirun Apakah Salah Saya Pernah Ditegur Jadi Imam Baca Ayat Seperti Itu Katanya Tidak Bisa Baca Ayat Rakaat Pertama Di bawah Rakaat Kedua Di atas Maksudnya Saya tidak Paham Ini pertanyaannya Apabila Kita Seorang Imam Kita Membaca Ayat Rakaat Pertama Surat Al-Ikhlas Jelas Rakaat Pertama Al-Ikhlas Rakaat Kedua Al-Kafirun Apakah Salah Tidak Salah Kenapa Rakaat Pertama Al-Ikhlas Setelah Baca Fatihah Rakaat Kedua Al-Kafirun Tidak Ada Salah Allah Allah berfirman Dalam Al-Quran Fakra'umatayassaramin Bacalah Apa yang mudah Fakra'umatayassaramin Al-Quran Bacalah Apa yang mudah Dari Al-Quran Tapi Kita harus Semangat Belajar Agar Kita tidak Al-Kafirun Al-Ikhlas Belajar Datang Ke rumah Rumah Al-Quran Kita Hapalkan Ayat Ayat Pendek Yang Kita Amalkan Dalam Salat Kita Sehari Hari Jangan Sampai Kita Tidak Mau Belajar Ini Berdosa Belajar Itu Wajib Menuntut Ilmu Wajib Bagi Setiap Muslim Allah Tapi Secara Sahnya Tidak Masalah Pertanyaan Yang Kesebelas Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Dari Asis Di Sulawesi Selatan Kalau Orang Kaya Meninggal Dunia Banyak Orang Mensiarahi Mendoakan Mensalati Kalau Orang Serba Kekurangan Meninggal Dunia Jangankan Mensiarahi Mendoakan Saja Orang Pura-Pura Tidak Tau Yang Mengurus Keluarga Paling Dekat Saja Kenapa Seperti Itu Dunia Inilah Karakter Dunia Yang Sedang Kita Lewati Ini Begitulah Dunia Ini Oleh Karenanya Manusia Diangkat Oleh Allah Dengan Agama Kalau Manusia Hanya Menjadikan Dunia Sebagai Ukuran Dia Akan Hina Karena Dunia Itu Dari Kata Dunung Yang Artinya Rendah Maka Orang Yang Mengejar Dunia Menjadikan Dia Akan Rendah Maka Datanglah Agama Untuk Mengangkat Manusia Dalam Agama Kita Inna Akramakum Indah Wahiat Kalkum Sesungguhnya Yang Paling Mulia Diantara Kalian Yang Paling Bertangwa Bukan Yang Paling Kaya Bukan Yang Paling Kaya Dalam Islam Tidak Ada Kaya Sebagai Ukuran Ukuran Tidak Ada Sama Sekali Tapi Ketika Manusia Hari Ini Kebanyakan Menjadikan Dunia Sebagai Ukuran Ya Terjadilah Apa Yang Terjadi Oleh Karena Kita Berusaha Menjadikan Diri Kita Orang Orang Yang Menjadikan Akhirat Sebagai Motivasi Bukan Dunia Tapi Saat Dunia Kita Jadikan Motivasi Semuanya Ukurannya Dunia Anda Punya Dunia Saya Hormati Anda Tidak Punya Dunia Saya Tidak Hormat Ya Makanya Ibnu Abbas Berkata Bahwa Wakat Sarat Kata Beliau Hari Ini Bahwa Rasa Cinta Manusia Itu Didasari Oleh Dasar Dunia Bukan Mencintai Karena Allah Membenci Karena Allah Padahal Ikatan Iman Yang Paling Kuat Mencintai Karena Allah Membenci Karena Allah Tapi Kalau Sekarang Tidak Mencintai Karena Dunia Membenci Karena Dunia Nauzubillah Minsalik Allahumma La Taj'alid Dunia Akbar Hamina Ya Jadikan Dunia Sebagai Tujuan Dari Ilmu Kami Walam Mablaga Ilmina Ya Allah Lata Jalid Dunia Akbar Hamina Jangan Jadikan Dunia Tujuan Terbesar Kami Dan Jangan Jadikan Dunia Sebagai Tujuan Kami Memiliki Ilmu Nauzubillah Ma'asyiral Muslimin Ya Artinya Itulah Realita Di Masyarakat Yang Harus Kita Perbaiki Kita Berikan Mereka Pemahaman Bahwa Ukuran Ya Ukuran Itu Adalah Iman Dan Takwa Bukan Dunia Dunia Ini Akan Kita Tinggalkan Tidak Ada Yang Kita Bawa Sama Sekali Kecuali Yang Kita Sedekahkan Pertanyaan Yang Kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah Di Semarang Apakah Benar Setiap Malam Jumat Katanya Sunnah Rasul Saya tidak Tahu Dalilnya Bahkan Yang Saya Baca Itu Hadisnya Adalah Hadis Yang Tidak Benar Itu Hadis Yang Tidak Benar Tapi Ini Harus Ditanya Lagi Ke Orang Yang Berilmu Yang Saya Tahu Hadis Tidak Benar Tidak Ada Riwayat Yang Sohi Yang Menunjukkan Hal Tersebut Allah Ini Yang Allah Berikan Kita Kesehatan Keberkahan Dan Allah Pertemukan Kita Di Kesempatan Yang Lain Subhanallahumma Bi Hamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh